Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Perkenalkan kakak namanya Giovanni Cayawardana Kakak berasal dari mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia Dan kakak dari Angkatan 2018 Video berikut dari kakak ini dalam kegiatan KKN Tematik Daring Wisi 2020 Dan kakak dari kelompok 109 Selamat belajar adik-adik Jangan lupa siapkan buku kalian untuk mencatat Dan mari kita belajar bersama-sama Oke kita langsung saja mulai Apakah kalian tahu bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya Jika adik-adik belum tahu Dan yang kedua nutrisi Kemudian tempat hidup Dan yang terakhir Kondisi lingkungan yang baik untuk berkembang biak Tidak hanya manusia saja Adik-adik yang memperlukan adaptasi Hewan pun juga perlu untuk penyesuaian diri yang berbeda Ada yang beradaptasi secara morfologis Untuk penyesuaian secara morfologis ini Yaitu penyesuaian bentuk tubuh Lalu adaptasi morfologis ini Yaitu penyesuaian makhluk hidup Melalui perubahan bentuk organ tubuh Yang berlangsung sangat lama Untuk kelangsungan hidupnya Untuk contohnya yaitu Aneka jenis paruh Dan kaki burung Kemudian beragam tipe jenis serangga Dan bentuk tubuh unta Saya akan memberi contoh Yang pertama itu Ada kaki bebek Kaki bebek ini mempunyai selaput renang Dari Di antara Di antara Jari-jarinya itu ada selaputnya Dan kaki ini untuk Digunakan untuk berjalan Di saat dia berenang Dan di saat Di Lumpur Kemudian yang kedua itu Ada kaki burung pipit Kaki burung pipit ini Mempunyai jari-jari yang panjang Kemudian terletak pada bidang datar Dan berfungsi untuk Hingga pada ranting-ranting pohon Kemudian ada contoh yang ketiga Pada kaki ayam Kaki ayam ini sangat panjang Dan tegak untuk berjalan di darat Dan menggai makanan di tanah Kemudian untuk contoh yang keempat itu Pada kaki burung elang pendek Dan bercakar tajam Berfungsi untuk Mencengkram mangsanya Kemudian yang kedua ini Ada penyesuaian fungsi tubuh Atau bisa disebut Fisiologi Adaptasi fisiologi ini Yaitu cara makhluk hidup Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dengan melalui fungsi kerja organ di tubuhnya Adaptasi ini bersifat Revisibel Atau bisa kembali pada kondisi semula Untuk contoh pada penyesuaian Fungsi latubuh ini Yaitu pada kucing Adik-adik Kucing ini memiliki kuku yang tajam Untuk mencari makan Kemudian pada bunglon ini Yang kedua ada bunglon Memiliki kemampuan merubah warna Warna kulitnya sesuai dengan lingkungan Di sekitar Atau tempat tinggalnya Hal ini digunakan untuk Berlindung dari pemangsanya Kita langsung lanjut ke slide selanjutnya Untuk slide selanjutnya ini ada poin ketiga Penyesuaian tingkah laku Adanya perubahan tingkah laku Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Agar tetap terjaga keberlangsungan hidupnya Untuk contohnya yaitu Yang pertama ada mimikri Mimikri ini terjadi pada bunglon Untuk mengelabui musuhnya Dengan merubah warna kulitnya Untuk yang kedua ada contoh autotomi Mungkin adik-adik sudah Terbiasa dengan cicak ketika kita Pegang ekornya atau pegang badannya Atau kita kejar cicaknya itu Cicak akan otomatis memutuskan ekornya Untuk mengelabui musuhnya Kemudian ada yang ketiga Hibernasi Hibernasi ini hewan akan tidur Panjang selama musim dingin Contohnya ular Dan kura-kura Untuk yang terakhir ini ada Estivasi Untuk estivasi ini Tidur di musim panas Guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya Contohnya pada hewan kelalawa Dan hewan lemur kerdil Terima kasih adik-adik Semoga video yang kakak buat ini Sangat bermanfaat untuk adik-adik Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh